Halo semua, kembali lagi di channel saya Julia Mekarwati Seperti janji saya di video terdahulu, kalau saya akan berbagi bagaimana cara aplikasi cet ke media iDryClay dan juga bagaimana cara membuat dekorasi dari clay dengan menggunakan sarana yang di sekitar kita, apa saja Selamat menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe Saya menggunakan warna primer color, jadi nanti saya mix sendiri tapi kamu bisa menggunakan warna yang sudah satu paket ya, jadi biar simple dan mudah jadi enggak, kalau seandainya kamu belum mau untuk mencampur-campur dan saya menggunakan kaos cet air disini ini murah loh, ya, kalau bisa dapetin ini satuan ada yang cuma Rp2.000 ya, gunakan yang, ya 2, 3, seserah kalau enggak punya akrilik, gunain cet air ini murah, cuma Rp13.000 jadi gunakan yang ada nah, nanti kita butuh tempatnya, wadah dan butuh air untuk cuci kuas saya kasih contoh menggunakan sama cet air dulu ya baru bu merasa cet air dulu saya kita ambil hijau yang begitu, wadah ayo, mesti dibuka colok-colok loh ya, iya, cocok jangan, Pak Bu dikit dulu ya kita gunakan cet air saya kasih putih aturan bukanya putih dulu iya, cocok saya pakai yang guning lagi kalau mau langsung bisa ada green yang lebih muda ya hijau lebih muda ini saya kasih contoh eh, cocok eh, cocok kasi warna yang kuning eh, kasi warna kuning kasi warna cet air ya saya kasih saya ini saya ini ok 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 belajar dicampur bu supaya bisa mendapatkan warna yang kita inginkan kalau kita cuma satu warna ini tidak dicampur hasilnya lebih baik dicampur jadi warnanya akan lebih baik hijaunya bisa mendekati seperti daun-daun yang benar gitu selamat menikmati 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 Tapi ya lebih bagus lagi Kamu tidak usah menunggu kering Langsung Kamu beri warna yang agak gelap Misalnya gitu Entah hijau lebih tua Atau hitam Atau kamu mau putih juga gak jadi masalah Jadi biar terlihat Dia punya Apa Garis-garis benang Eh kok benang lagi Warna daun Ini tuh gak perlu Oh ini Jadi macam-macam kamu bikin Yang penting ada senada Kamu bikin yang warnanya lebih mudah lagi Kamu mau bikin yang warnanya apa Misalnya seperti ini ya Dia agak terlalu mudah Bisa lebih mudah lagi Jadi kamu punya variasi gitu banyak Kalau mau satu nada Warnanya semuanya hijaunya sama Seperti ini Kamu bisa lakukan itu juga hijaunya sama Hijo gini Terserah Bebas gitu Mengaplikasikan Cet pada Clay Daun ini Terlalu banyak Akhirnya gitu Boleh kamu punya Ya daunnya tebal ya Beda Tapi kalau Seperti saya Saya membuatnya tipis Saya suka yang tipis Kayak begini Kalau kamu gak mau Capek-capek Membuat seperti ini Ngegulung Ya pas Masih itu yang bukan Ngegulung Seperti Ya mencetak segala macam Kamu bisa tinggal Membeli Cetakannya Banyak dijual Kayak Dari yang buat kue Juga yang dari Pondan-pondan Atau yang khusus Dari clay itu sendiri Dia ada Cetakan daunnya Kamu bisa gunakan itu Saya menggunakan Wadah tusuk gigi Gunakan gunting Atau pisau karter Apapun Untuk membersihkan Merapikan Bagian yang kasar-kasar Pada wadah tusuk gigi Tersebut Ada baiknya Clay Diulenin Terlebih dahulu Sebelum digunakan Dengan mengulen Lebih lama Akan menghasilkan Clay yang lebih baik Untuk digunakan Lebih lembut Pipikan clay Sampai setipis Gulit pangsit Kamu bisa menggunakan Wadah tusuk gigi Atau penutup Tusuk gigi Untuk mengkreatif Sebuah daun Atau bunga Kamu bisa menggunakan Garbu Atau tusuk gigi Untuk mengukir Daun-daun tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gunakan 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 gunting kertas Gunakan gunting kertas yang bergerigi Untuk menciptakan Ukiran Atau bentuk Yang menyerupai Seperti daun Jadi bebas Kamu bisa mengguntingnya Atau tidak Karena tidak semua daun Berbentuk sama rupa Kamu bisa menggunakan Sedotan Sumpit Sumpit Atau apa saja Untuk membentuk Daun tersebut Agar terlihat Sedikit melengkung Supaya terlihat Realitis Bentuk daun Harus bermacam-macam Tidak semua Dicetak Atau dibuat Dengan bentuk Lurus Mendatar Kamu juga bisa Mengkreatif daun Tanpa dengan Mencetaknya Dengan Menggunakan gunting Langsung pada Adonan Klee yang sudah Dipipikan Kemudian kamu gunting Dan kreasikan Menjadi daun Sampai jumpa selanjutnya jangan lupa untuk di-furnis jadi setelah pemberian cet, kamu harus menunggunya sampai kering disimpan paling tidak 24 jam untuk keesokan harinya baru setelah kering kamu boleh fernis fernis kamu bisa gunakan banyak macam ini yang sudah di-furnis pasti beda saya menggunakan fernisnya yang biasa saja, yang tidak terlalu glossy kamu bisa menggunakannya yang warnanya yang lebih glossy mengkilap sekali kebetulan saya menggunakannya yang biasa dan ini yang belum di-furnis jadi fernis itu pilihan nanti kamu mau yang matte, mau yang glossy, atau yang super glossy yang pastinya setelah di-cet harus di-furnis agar warnanya tetap awet dan juga bisa menghilangkan debu, kotoran, nanti mudah dilapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati